Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan Mama Anies di Pual Kitchen ya guys Guys welcome back to my channel Pual Kitchen guys Guys hari ini Mama Anies mau buat Manisan pepaya rasa original dan rasa pedas Candid, pepaya sweet and spicy taste Oke guys bahan-bahannya simple yaitu pepaya ya guys Disini Mama Anies udah langsung membuat pepayanya Udah di Mama Anies kupas ya guys Mama Anies gunakan 2 pepaya mengkal guys Kemudian Mama Anies potong-potong Tebalnya seperti ini Kemudian atasnya kita belah ya guys Seperti ini tapi jangan putus ya guys Jadi guna dia dibelah ini guys Supaya nanti ketika kita melakukan penceluran Bagian atasnya ini Akan merasuk gulanya cepat ke dalam pepayanya ya guys Guys disini pepayanya nanti Mama Anies celur ya guys Jadi air panas yang mendidih kita nanti langsung tuangkan ke pepaya Nah untuk pepayanya sendiri guys Ketika kita merendamnya kita gunakan garam ya guys Garam sebanyak Kalau sepanci besar ini untuk 2 buah pepaya Mama Anies gunakan 4 sendok makan garam Mama Anies rendam kurang lebih 5 menit aja guys Oke Jadi ketika kita melakukan pengupasan atau pemotongan Langsung dimasukkan ke dalam air garam yang sudah kita siapkan Sebanyak 4 sendok makan ya guys ya Oke lanjut ya guys Nanti ini untuk mempercinkat waktu ya guys Maka durasinya supaya tidak terlalu panjang Mama Anies kupas langsung dan Mama Anies langsung potong seperti ini ya Oke lanjut Nanti Mama Anies kestau bagaimana alat untuk memotongnya Kemudian ini bahan untuk yang gulanya guys Mama Anies gunakan 25 spoon sugar Jadi Mama Anies gunakan 25 sendok makan gula Kemudian 7 chili red Mama Anies gunakan 7 cabai keriting Ini untuk yang rasanya pedas Spicy taste Spicy taste nya Mama Anies gunakan 7 chili ya guys Kemudian setengah sendok garam Sendok teh ya salt Kemudian kita siapkan 2 wadah Yang satu wadah yang tertutup ya guys Kita gunakan 2 wadah tertutup Yang satu nanti kita gunakan untuk yang rasa manis Kemudian yang satu lagi untuk yang rasa pedas Ini nanti kita bisa lebih gampang untuk memasukkannya ke dalam kulkas ya guys Jadi ketika tamu atau ketika kita berkeininan untuk memakannya Kita tinggal gampang mengambil dan membukanya Oke lanjut ya guys Kita mulai penceluran dari si pepaya Kemudian untuk cabainya guys Mama Anies chopper ya guys Jangan gunakan air atau bahan apapun penambahan untuk menghaluskan si chili Si cabainya Nah cabainya Kalau memang kalian tidak punya chopper Kalian bisa giling dengan batu gilingan Langsung cabai dan garamnya ini langsung digiling Pakai alat gilingan ya batu gilingan Tetapi kalau di chopper Cabainya aja di chopper Nanti baru nanti ketika Mau menyatukan antara pepaya Dan cabainya dan gulanya nanti Itu baru nanti dimasukkan ya guys ya Oke lanjut ya guys Simple guys Tapi enak rasanya Mantul Mantap betul Panaskan air Didihkan air ya Sebanyak satu Basko ini guys Kemudian Sesuaikan dengan ukuran Banyaknya si pepaya ya guys Airnya ya Karena nanti kita akan Mencelurnya Masukkan garam setengah sendok teh ya guys Kita biarkan airnya mendidih Oke guys Kita biarkan mendidih Baru kita celur nanti si pepayanya Keringkan air di dalam air pepaya ini ya guys Ini kita buang airnya Nanti tinggal kita masukkan air panasnya Ke dalam Bascom ini ya guys Wardah ini ya Oke lanjut ya guys Alatnya Mama Anis Gunakan Alat seperti ini ya guys Like this guys Ini untuk memotong Kentang Memotong Wortel Ini alatnya bisa kalian beli Di pasar Alat pemotongnya ya Jadi nanti Akan hasilnya Seperti ini guys Jadi hasilnya seperti ini Oke Oke guys Dengan alatnya itu Nanti menghasilkan Pemotongannya Seperti ini Dan ini kita Potong dengan pisau aja ya guys Oke Setelah ini Kita potong Kita belah Seperti ini Tapi jangan putus ya Ini gunanya supaya Cepat meresepsi Gulanya nanti Nah Oke Kemudian Ini sudah Mama Anis Chopper Nanti kita pakai garam Dan si cabainya Tapi untuk perdananya Keseluruhannya Kita celur Pakai air panas Kemudian kita gunakan Gulanya Baru nanti terakhir Kita bagi dua Pepayanya Yang sudah kita Beri garam Baru yang satu Untuk yang pedas Yang satu lagi Untuk yang manis Yang pedas Tinggal kita taruh Si cabainya Ikuti aja Mama Anis Sebentar ya guys Guys sudah mendidih Kita matikan Langsung kita kasih ke Pepayanya ya guys Kita tuang ya guys Kita ratakan Sampai keseluruhan Pepayanya Terendam Dengan air panasnya Guys Kita Pastikan Keseluruhan Pepayanya Terendam ya guys Pastikan keseluruhan Pepayanya Terendam Cantik warnanya Cantik warnanya kan guys Kita tanpa Bahan pengawet Apapun ya guys Kita gunakan Cuma garam Saja Untuk Sebagai Mempercantik Warna Si Pepaya Dan Guna garam Tersebut juga Untuk Mengkrispikan Si Pepaya Tersebut ya guys Ini kita biarkan Selama Kurang lebih 5 sampai 10 menit ya guys Baru nanti Kita tiriskan Baru nanti Kita beri gula Oke Ikuti aja Bagaimana Perlakuan Mama Anis Terhadap Pepayanya ya Lanjut guys Nah ini kita Tiriskan ya guys Kita ganti Air panasnya Dengan air dingin Supaya bisa Kita lakukan Pengeringan Terhadap Pepayanya Oke Jadi kandungan air Di dalam Pepaya itu Berkurang Atau Gak ada Sama sekali ya Oke Lanjut ya guys Guys Air panasnya Kita buang Kita ganti Dengan air yang dingin ya Kemudian Seperti biasa Perlakuannya Sama Waktu kita Buat Pepaya Serut Cuma Ini bedanya Disini Ini pepayanya Besar-besar Besar ya guys Totongannya Lebih besar-besar Oke Jadi Crispinnya pun Nanti nampak Seperti ini ya guys Sebentar Mama Anis Tunjukkan lagi Oke Ini Gak akan Hancur guys Jadi Pepaya itu guys Kalau dicelur Dengan air panas Dia lendirnya Atau getah Dari pepaya Tersebut Itu akan hilang Ditambah lagi Dengan garam Untuk Mengkrispikannya Jadi seperti ini ya guys Oke Lanjut terus Sampai Selesai ya guys Kita taruh Di atas wadah Seperti ini ya Jadi Sembari kita Kita peras Sembari kita Taruh di wadah Yang Ada Kedapat airnya ya Tuh Ke bawah airnya Lanjut terus ya guys Nanti Mama Anis tunjukkan Bagaimana Pencampuran gulanya Dan cabainya sekalian ya Oke Tiriskan pepaya Selama 5 menit ya Kita tiriskan pepayanya ya Kondisinya Biar benar-benar Dipastikan Airnya Tidak ada Ataupun Turun ke bawah Walaupun sudah kita peras tadi Kita biarkan 5 menit Untuk memastikan Kandungan airnya Memang benar-benar Tidak ada ya guys Oke Siapkan wadah yang kering Untuk kita Tempat Menyatukan Antara si Gula Pepaya Kedalamnya ya guys ya Guys Kelihatan Kadar airnya Sudah tidak ada Oke Ini kita masukkan Gulanya ya guys Kita tabur gula Ke atas permukaan Pepayanya Rata ya guys Buat rata ya Di kesemuan sisinya Oke Kita biarkan dulu guys Kalau kalian mau lebih cepat Kita aduk langsung Tidak apa-apa guys Kita aduk Kita ratakan dulu Kita ratakan dulu Keseluruhannya ya guys Ini rasa original ya guys Yang mama Anies buat ini rasa original Nanti rasa pedasnya Kita tinggal bagi dua aja Yang rasa original kita ambil Kita taruh di dalam Wadah tertutup Yang original kita biarkan Yang rasa pedas tinggal kita taruh Cabainya ya guys Berserta garamnya Yang untuk original guys Tidak usah dikasih garam lagi ya guys Karena kan tadi Pepaya ini sudah kita Rendam dengan air garam Guys Semakin kita aduk ini Pepayanya Airnya keluar guys Dari pepaya ini guys Ini original betul guys Tidak ada penambahan air Sama sekali Jadi manisannya Manisan kering ya guys Manisan gula asli Tanpa ada bahan Tambahan air Apapun Ini manisan gula asli Nanti pun manisan Manis pedasnya pun Asli cabai Yang kita chopper Atau kita giling Halus Giling kasar Dengan Batu gilingan Jadi Kalian dapat Rezekinya Karena pepaya Yang kalgas Jauh lebih murah Dibandingkan dengan pepaya Yang mateng Oke guys Kelihatan ini Sudah Menyatu gulanya Kita biarkan guys Tengok tuh Kelihatan ya guys Di bagian bawahnya itu Ada airnya Ini air dari Si pepaya guys Air dari si pepaya Dan gula tadi Oke kita biarkan dulu Sampai Kesemuan Gulanya Larut di dalam pepaya Nanti mamalis Tunjukkan Mamalis bagi dua Nanti mamalis Tunjukkan yang sebelah Mana yang original Yang sebenarnya Yang cabai Rasa pedas Oke lanjut Kita aduk ya guys Semakin diaduk ya Semakin banyak Keluar airnya Semakin menyatu Si Gula dengan Pepayanya ya guys Nanti setelah Menyatu Gak ada lagi Si gulanya Putiran gulanya Oke Seperti ini Nanti kita Bagi dua Yang sebagian Untuk Yang pedas Sebagian lagi Untuk yang manis ya Kelihatan airnya guys Kelihatan ya Oke lanjut ya guys Kita bagi dua Sekarang Ini yang rasa original Udah mamalis Taruh di Tupperware Atau di Wadah tertutup Kemudian Guys Sudah selesai Sudah selesai Manisan papayanya Candied papaya Original taste And Spicy taste Yang pedasnya Yang pedasnya Yang ini guys Wah 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 Yang rasa pedasnya Ini ya guys Cantik ya guys Warnanya ya guys Merah Merona Mau mama anis Rasain gak guys Bentar ya Mama anis Bilang dulu Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya guys Satu lagi Pencet tombol loncengnya Biar kalau nanti Mama anis punya video Atau vlog yang baru Kalian Dapat Notifikasinya Bye Assalamualaikum Oke mama anis Rasain ya guys Apakah rasanya Ini Yang pertama Mama anis Rasain Wow Kayaknya yang pedas dulu ya Nanti Kalau mama anis Kepedesan Mama anis Bisa makan Yang Manisnya Oke Ini dulu ya Mama anis Rasain ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm 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 Luar biasa guys Hmm Bunyinya Krip-krip-krip Krip-krip Yang guys Inilah Kalau di celur guys Kalau di celur Dia hilang Lendir-lendir Lendir dari pepayanya Gulanya cepat Masuk ke dalam Si pepaya Cabainya pun terasa kali guys Mama anis lagi ya Kurang Mama anis lagi rasain Hmm Kedengeran kan guys Krip-krip-krip Biasanya luar biasa Ini mama anis makan yang ininya Kuahnya Hmm Mantul Mantul Mantap Betul Guys Ini makin lama Kita simpan di kulkas Makin lama Kita taruh di dalam Tupperware Atau Di dalam wadah tertutup Semakin enak guys Semakin lama pepaya ini Semakin enak rasanya Semakin menyatu dia dengan Si Gula Cabai Dan Garam yang ada tadi kita buat Untuk si cabainya Hmm 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 Pedas Enak tapi pedas guys Oh iya Gulanya opsional ya guys Gulanya sesuai dengan selera masing-masing Apakah kalian mau pedas Cabainya juga Kalau kurang pedas Ditambahin cabainya Kalau mau segini aja Mama anis ini standar 7 cabai Dan gula yang mama anis pakai tuh 25 Sendok ini udah pas Dengan 2 pepaya yang sedang Oke Kita sekarang ganti yang manis Mama anis pedas Nih Yang original Yang original ini yang suka Ini nanti Anak mama anis yang dipondok Ini guys Si anis yang suka ini Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Ini enak guys Nggak pedas Manis Pas Ada rasa garamnya ya Tadi kan kita Rendam pakai garam Merasuk ke dalam pepayanya Mantul Mantap betul Coba ya guys Coba guys Buat ini sebagai bahan Sajian untuk tamu di lebaran nanti Atau untuk Buka puasa makan pakai ini Aduh Enaknya guys Penambah selera ini Siang-siang Makan ini Sore-sore makan ini Aduh Mantul 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 Mantap betul Coba ya guys Hmm 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 Habis lain nih Udah ya Bye Barokah ya guys Jangan lupa Seng-siang Tadi kan Tadi kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton